Maupun oleh Badan-Badan Pelayanan GKI Bandar Lampung pada bulan Agustus, sebagaimana dapat saudara lihat pada slide yang ditampilkan, dengan total kebutuhan dana sebesar Rp196.046.233. Jemaah dan simpatisan GKI Bandar Lampung, mari bersama-sama meneruskan cinta kasih Allah agar karya Allah yang memulihkan dan menumbuhkan harapan di tengah dunia melalui gerejanya dapat terus tersiar luas. Demikian warta lisan hari ini, informasi lengkap tentang layanan gereja, Jemaah dapat membaca pada warta versi digital yang diberikan linknya melalui WA Group GKI atau WA Group Rayon-Rayon. Kami berterima kasih untuk kesediaan waktu menjaga kekusukan ibadah ini dengan menyediakan waktu, hati, dan merelakan telpon seluler saudara dinonaktifkan selama kebaktian ini berlangsung. Selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Selamat menikmati. Saudara yang terkasih, telah sepanjang minggu kita bersaksi dan melayani dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama itu Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan menjaga kita dari berbagai bahaya. dan meneguhkan langkah kita menuju kehidupan yang penuh damai sejahtera. Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita sehingga kita senantiasa dicukupkan. Kini Allah mengundang kita merayakan kasihnya dalam ibadah bersama saudara seiman kita. Mari rayakan kebaikannya pada hari yang mulia ini dengan berdiri dan menyanyikan pujian Hari Minggu, Hari Minggu, Hari Yang Mulia. Hari dukungan kita yang telah memerinkan. Tuhan menjaga� Cancer monitor kita sehingga kita sehingga kita sehingga kita anjaga untuk kita setrea haram yere. Hai Bintu, Hai istirahat bagi mananya hati Dirma Tuhan, dirma Tuhan, dirma Tuhan, Tuhan yang sedih Hari Minggu, Hai Tuhan, hari suci dan menurut Ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara Silahkan duduk Saudara yang terkasih dalam Kristus Bukanlah makanan pokok orang Indonesia Sehingga banyak orang yang merasa belum kenyang kalau hanya makan roti Ya, roti dan juga makanan lain memang hanya mengenyangkan untuk sementara Namun kita di karunian rokok surgawi untuk selama-lamanya mengenyangkan jiwa kita Yakni tubuh dan darah Kristus yang diserahkan dan dicurahkan bagi keselamatan kita Kalau kita bersedia menerima dan menyambutnya Kita akan senantiasa dikenyangkan, merasa berkelimpahan dan bahkan mampu berbagi di tengah kekurangan Namun kalau kita menolaknya dan justru sibuk mencari asupan duniawi Bagi jiwa kita Kita akan terus merasa kurang Bahkan mendapat menguras habis orang-orang di sekitar kita Dengan jiwa yang lapar dan tidak pernah terpuaskan Tanpa kita sadari Ketidaksediaan kita menemua roti surgawi Yang disediakan Tuhan Membuat kita memiliki hubungan yang tidak baik Dengan diri kita sendiri Dengan Tuhan sang penyedia roti surgawi Dan dengan sesama kita Karena itu Mari kita akui dosa Dan kesalahan kita Yang sering menolak pemberiannya Dalam doa pengakuan dosa Mari kita berdoa Tuhan Engkaulah sang roti surgawi Yang dapat mengenyangkan jiwa kami Namun kami sering hanya mencari hal-hal duniawi Ketika jiwa kami lapar Kami menolak engkau yang mengenyangkan jiwa kami Akibatnya Kami membiarkan diri kami terus merasa kurang Dan lebih sering menuntut daripada memberi Kami berambisi mendapatkan apa yang kami ingini Namun tidak punya cukup kekuatan Untuk peduli pada sesama kami Kami sibuk mencela dan melihat kekurangan dalam diri orang lain Karena Sesungguhnya jiwa kamilah yang berkekurangan Kami merampas sukacita dan kepuasan orang lain Karena kami tidak dapat merasa puas dan bersukacita Untuk setiap tindakan kami yang menolak anugramu Melukai diri kami sendiri Dan merusak sukacita sesama kami Kami memohon ampun Amin Terima kasih telah menolak anugramu 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 Kudurku berjelam, aku milah Kudurku berjelam, aku milah Kudurku berjelam, aku milah Maaf dipersilakan berdiri Bagi kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan kita Terimalah bercerita anugerah yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 22 Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal Di dalam Kristus engkau telah diampuni Damai Kristus bagimu Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh Tuhan Yesus! Oh Tuhan Yesus! Terima kasih telah menonton! 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 Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang bijak Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Janganlah mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi enggaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Inilah injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes Pasal 6 Ayat 51 sampai 58 Akulah roti hidup yang telah turun dari surga Jikalau seseorang makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia Ialah dagingku Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan Karena itu kata Yesus kepada mereka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia Dan tidak minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Sebab dagingku benar-benar makanan Dan darahku benar-benar minuman Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Sama seperti Bapak yang hidup Mengutus aku Dan aku hidup oleh Bapak Demikian juga siapa saja yang memakan aku Akan hidup oleh aku Inilah roti yang telah turun dari surga Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu Dan mereka mati Siapa saja yang makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan Dan memeliharanya Aleluya 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 Haleluya Selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam kristus, shalom semua. Hari ini kalau kita baca bacaan injil kita rasanya kita kayak disuruh jadi sumanto ya bapak ibu ya. Bagi adik-adik yang tidak tahu sumanto itu siapa, itu zaman saya SD kalau gak salah. Itu yang katanya ditangkap karena makan daging orang begitu, tapi yang sudah meninggal. Apakah kita juga diminta untuk makan daging dan minum darah orang? Karena tadi di injil kita baca kok Yesus bilang darahnya adalah minuman dan dagingnya adalah makanan. Tentu tidak demikian ya bapak ibu. Memang Yohanes ini adalah salah satu kitab injil yang terbanyak menggunakan simbol. Bahkan untuk menafsirnya saja ada metode khusus namanya metode alegoris di mana setiap simbol itu harus dimaknai. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana memaknai simbol ini. Buat saya pribadi ketika menyusun kotbah dan menafsir dari bacaan kita, saya mendapat satu pesan yang sangat kuat yang membuat saya akhirnya menyadari bahwa masalah dalam hidup kita itu sebenarnya punya manfaat yang baik. Kalau kita lihat dari sudut pandang roti hidup, bagaimana itu bisa terjadi nanti kita telusuri sama-sama. Di tahun lalu saya pernah bertanya di awal kotbah juga kepada bapak ibu yang hadir dan rekan-rekan tentang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Waktu itu yang saya tanyakan adalah mana yang kita setujui? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Masih ingat enggak waktu itu yang banyak jawab yang mana? Yang makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup ya? Walaupun saya tahu disini ada yang hobi-hobi kuliner, tapi waktu itu betul banyak yang lebih setuju bahwa kita makan itu untuk hidup dan bukan sebaliknya. Karena apa? Karena memang kalau hidup hanya untuk makan saja, enggak cukup rasanya hidup kita jauh lebih berharga, lebih bermakna daripada itu. Daripada hanya untuk makan, walaupun makanan yang tersedia di dunia ini enak-enak dan layak dicoba. Dan itu terjadi karena manusia memang tidak hanya terdiri dari raga saja. Jadi hidup kita yang utuh ini ternyata isinya bukan cuma badan, bukan cuma tubuh. Tetapi kita juga punya pikiran dan jiwa. Dan ada juga yang membedakan lagi dengan roh gitu ya. Jadi pikiran, tubuh, jiwa dan roh. Tapi umumnya jiwa dan roh itu dianggap sama begitu, disatukan. Nah oleh karena itu, bagi kita makanan yang hanya mencukupkan tubuh saja itu enggak bisa cukup buat kita, kurang bagi kita. Karena kita juga punya pikiran dan jiwa yang harus diisi. Dan pikiran, tubuh dan jiwa kita sebagai manusia itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Semuanya menjadi satu. Saya sering mendengar orang mengatakan kalau dirinya punya pengalaman iman gitu ya. Jadi ada orang cerita dia punya pengalaman iman. Ketika ditanya emang apa pengalaman imannya? Saya sakit tapi kemudian disembuhkan. Pertanyaannya yang sakit, imannya apa badannya? Badannya, betul ya. Tapi kok dia bisa memaknai peristiwa kesembuhan badan itu sebagai pengalaman iman. Dan bukan pengalaman tubuh saja. Karena dia melihat bahwa tubuhnya dan imannya itu bukan dua hal yang berbeda. Tetapi ia juga bisa punya pengalaman iman dari kesembuhan tubuh. Hal lainnya misalnya ya. Pernah enggak kita punya teman misalnya badannya sakit gitu ya udah lama enggak enak badan, enggak sembuh-sembuh. Ketika dicek sama dokter semuanya baik-baik aja. Ternyata penyakitnya munculnya dari pikiran. Dari tekanan pekerjaan misalnya atau sedang ada masalah sehingga dia jadi kebawa sakit. Yang bermasalah bukan badannya awalnya, tapi ada pikiran yang membuat dia enggak bisa istirahat begitu ya. Sampai akhirnya badannya ikut merasakan. Artinya pikiran dan badan kita itu juga bukan dua hal yang bisa dipisahkan. Dan lagi ada banyak juga yang mungkin mengalami jiwanya lagi kering. Sudah lama enggak ditalk sama Tuhan gitu ya, udah lama enggak ngobrol dengan Tuhan, enggak saat eduh. Dan karena itu ketika ada persoalan sebenarnya enggak besar, tapi pikirannya udah kemana-mana. Khawatir, bingung, nanti gimana ke depannya, kita harus berbuat apa, apa langkah antisipasinya padahal belum terjadi apa-apa. Kita kirain pikiran kita yang punya tekanan, yang punya masalah, padahal sebenarnya jiwanya yang perlu diisi dengan waktu yang berharga dengan Tuhan. Itu artinya tubuh, pikiran dan jiwa kita itu memang saling terhubung dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Sayangnya, dari tubuh, pikiran dan jiwa kita yang bisa ngasih sinyal kalau sedang kosong, itu cuma tubuh ya. Ada sebuah pepatah Afrika yang mengatakan bahwa tidak seperti otak atau pikiran, perut kita itu bisa ngasih sinyal kalau lagi kosong. Kita tahu kalau kita lagi lapar, perlu makanan, tapi jiwa dan pikiran kita, kita enggak tahu apakah sedang kosong, sedang butuh makan, atau lagi baik-baik saja, sedang cukup. Dan biasanya ketika hidup kita aman-aman saja, kita enggak tahu kalau pikiran dan jiwa kita sedang kosong. Baru ketika kita punya masalah, dan kita merasa kesulitan menghadapinya, Di situ kita menyadari, kayaknya ada yang kurang dari diri saya. Kayaknya pikiran saya perlu diisi, kayaknya saya butuh hikmat gitu ya. Atau kayaknya jiwa saya sedang merindukan sesuatu yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan jiwa kita. Karena itu ketika kita punya masalah yang menurut kita tidak bisa kita selesaikan, Rasanya ada hal juga yang perlu disyukuri dari situasi itu. Karena itu bisa jadi tanda, bahwa kita perlu mengisi pikiran dan jiwa kita. Makanya tadi saya bilang di awal, kayaknya kalau kita punya masalah, ada kalanya kita harus bersyukur deh. Karena itu sinyal kalau kita lapar pikiran dan jiwanya. Dan karena itu juga, tidak setiap masalah harus di respon saat itu juga dengan cara yang reaktif. Karena bisa jadi, penyelesaiannya justru ditemukan setelah kita mengisi pikiran kita dengan hikmat dan jiwa kita dengan kasih Tuhan. Dan berita bahagianya bagi kita orang percaya adalah, Di dalam bacaan kita hari ini, kita diberi kabar baik bahwa ternyata semua yang kita butuhkan itu sudah tersedia di dalam Tuhan. Tadi ketika kita baca di Efesus, kita melihat pesan Rasul Paulus kepada jemaat, Yang saat itu juga dalam kondisi mereka sedang tidak baik, begitu ya. Surat ini ditulis ketika jemaat Efesus mengalami tekanan dari luar dan dalam. Dari para orang-orang yang percaya pada Dewi Artemis, kita pernah dengar juga ya kuil Artemis di Efesus itu besar sekali. Tetapi juga dari dalam ada perpecahan dan kebingungan mereka harus ikut golongan Yahudi atau yang bukan Yahudi. Dan disitu Paulus mengatakan tadi bacaan kita, Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang sedang mengalami apa yang dialami juga jemaat di Efesus. Mungkin hari-hari ini menurut kita kok lagi sibuk-sibuknya atau lagi berat-beratnya begitu ya. Tapi kalau ternyata itu yang kita alami, artinya pesan ini berlaku juga buat kita. Bahwa kalau itu sedang terjadi, kita harus hidup dengan bijak. Sebab itu kata Paulus, janganlah bodoh. Maksudnya itu ini bukan bodoh secara intelektual ya, tetapi ini bodoh dalam artian kita melakukan sesuatu yang gegabah. Jangan bertindak terlalu tergesa-gesa. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu katanya. Kalau orang Kristen minum anggurnya setahun empat kali ya Bapak Ibu. Dan apakah itu artinya kita tidak boleh minum anggur? Tentu bukan. Tapi disini maksudnya anggurnya itu jangan diminum untuk menumpahkan masalah gitu ya. Kalau kita lagi punya masalah jangan larinya ke miras. Anggur itu buat perjamuan aja. Karena memang enaknya dinikmati saat itu gitu ya. Kalau pas lagi pusing ada masalah, kita minum ya masalahnya gak akan beres. Masih disitu aja. Dan ternyata dari zaman dulu kebiasaan ini sudah ada di jemaat Ephesus juga. Sehingga diingatkan oleh Paulus. Tapi kata Paulus, Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatalah seorang, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur dan kidung pujian dan nyanyian rohani. Ternyata kalau lagi punya masalah kita nyanyi lagu rohani itu menguatkan. Dan alasannya adalah ketika kita menyanyikan itu sebenarnya roh kita yang sedang terisi. Sebab ketika kita melihat apa yang disediakan Yesus di dalam pesannya kepada orang-orang Yahudi yang sulit dipahami oleh mereka, itu sesungguhnya kita melihat bahwa makanan rohani kita itu selalu tersedia. Kita tidak harus antri dulu, tidak harus bayar dulu untuk bisa memenuhi asupan jiwa bagi kita. Kita tidak harus mencari segala sesuatu yang menurut kita itu harus ada dulu gitu ya. Karena tubuh dan darah Kristus sudah dicurahkan bagi kita. Sesungguhnya ketika Yesus mengatakan harus makan daging dan minum darahku, Yesus bicara tentang pengorbanannya di kayu salib. Yang kalau kita menerimanya, pada saat itulah kita menerima keselamatan kekal. Keselamatan yang tidak lekang oleh waktu. Kenapa bisa? Karena yang memberi pengorbanan itu adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Dan karena itu setiap kali kita ada dalam pergumulan kita tidak harus nunggu, ah besok pagilah baru saya doa karena Tuhan bisa diganggunya besok pagi. Atau nanti malam deh tunggu Tuhan tidak sibuk dulu. Emang Tuhan ada jam kantornya gitu ya. Kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun. Karena setiap makanan bagi jiwa kita yang kita butuhkan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Dan hal terindah dari sini adalah yang menyediakan makanan itu dari dirinya sendiri. Jadi Yesus itu seperti membuka diri dan senantiasa menyambut kita kalau kita butuh. Bahkan ini kayak Tuhan Yesus mengatakan silahkan ambil saja. Karena memang dialah sumber dari makanan rohani yang kita butuhkan. Dan karena itulah sebenarnya orang-orang percaya tidak pernah kekurangan makanan rohani. Karena selalu tersedia kapanpun dimanapun bisa kita nikmati. Dan selain itu di dalam amsal tadi kita juga melihat bahwa hikmat itu ternyata mengundang orang-orang yang mendengarkan seruannya. Itu seperti mengundang kita dalam perjamuan makan. Semuanya sudah tersedia. Dan karena itu sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk kekurangan hikmat. Amsal yang sekian pasal itu saja sudah kitab hikmat namanya ya. Kalau kita butuh hikmat dalam hidup baca saja kitab amsal. Kalau kurang masih ada ayub dan pengkotbah itu tiga kitab itu namanya kitab hikmat kalau dalam perjanjian lama. Dan dengan kita membaca hikmat-hikmat itu kita akan menemukan bagaimana sih cara hidup. Baik kita ketika dalam penderitaan ada ayub juga yang sedang menderita dan gak tahu apa yang jadi alasannya gitu ya. Kalau kita mengalami apa yang sama seperti ayub tinggal kita baca disitu kita tahu bagaimana kita harus menjalaninya. Pengkotbah juga demikian kalau kita ngerasa sebenarnya hidup ini untuk apa sih gitu ya. Semuanya sia-sia ujung-ujungnya juga mati. Tapi ada satu yang gak sia-sia. Apa itu boleh dicari di kitab pengkotbah. Amsal juga demikian bagaimana caranya kita mau hidup dalam damai sejahtera. Kita juga dapat banyak nasihat di dalam kitab itu. Dan oleh karena itu sesungguhnya kita tidak pernah kekurangan hikmat. Hanya tinggal kitanya mau gak untuk menerima undangan dari Allah sang sumber hikmat, Allah sang sumber makanan rohani kita untuk bisa terus dicukupkan. Karena hanya dengan menikmati itu kita dimampukan untuk menjalani hidup sebagai orang yang berkelimpahan. Dan seringkali di dalam pengalaman kita ada persoalan-persoalan yang justru jawabannya kita ketemukan. Bukan karena kita bertindak gitu ya pertama-tama tanpa merenungkan, tanpa berpikir. Tetapi justru karena kita terlebih dahulu mengisi diri kita dengan hikmat dan juga dengan makanan rohani yang kita butuhkan. Dan pada saat itulah masalah itu terasa jadi mudah jalan keluarnya karena kitanya sudah siap. Dan Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian kita punya Allah yang tidak tega membuat kita menjalani hidup dengan diri yang kosong. Gimana mungkin kita bisa berbagi, kan sebagai orang percaya kita diminta untuk berbagi, memuliakan Tuhan, bersaksi, menjalani hidup yang isinya itu berbagi kebaikan. Tapi bagaimana mungkin kita melakukan semuanya itu kalau kita belum ada isinya. Bagaimana mungkin kita mengisi gelas kosong dengan gelas kosong. Pasti harus ada isinya dulu. Dan oleh karena itulah Tuhan senantiasa menyediakan asupan-asupan yang kita butuhkan. Dan kita tidak perlu mengisi gelas kosong kalau kita lagi kosong. Yang kita harus lakukan adalah isi dulu gelas kita. Supaya kita bisa berkelimpahan dan berbagi kepada yang lain. Ada sebuah kisah tentang seorang imigran dari Vietnam yang tinggal di Amerika Serikat karena ada perang waktu itu. Ketika ia pindah ke Amerika Serikat, dia seorang anak yang tinggal bersama ibunya yang single parent gitu ya. Ibunya selalu membawakan dia bekal makanan Vietnam. Ya karena memang itulah yang biasa dimasak oleh ibunya. Tetapi karena anak ini punya teman-teman orang Amerika, dia malu makan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Dia lebih suka makan makanan Amerika gitu ya, yang fast food-fast food gitu. Tentang, terus juga burger dan lain-lain. Padahal makanan Vietnam yang disediakan oleh ibunya itu sehat. Terdiri dari nasi, sayur dan juga protein. Tapi karena dia malu, dia selalu membuang bekal dari ibunya. Bahkan dia lebih mau jadi kelaparan daripada harus buka bekal karena katanya bau makanan saya itu bau yang asing buat teman-teman. Daripada saya dikatain, mending saya tutup aja, saya buang. Sampai suatu kali ketika ia beranjak dewasa dan ibunya meninggal, dia mulai kebingungan. Sebenarnya saya ini orang apa sih, dibilang Amerika juga gak Amerika banget. Dibilang Vietnam juga udah gak tinggal di Vietnam. Sampai akhirnya dia teringat akan apa yang dia dulu lakukan pada masakan ibunya. Dan pada saat itulah dia menyadari gitu ya, ketika lingkungan di sekitarnya sudah mulai banyak yang sakit-sakitan karena makanannya tidak seimbang. Dia melihat bahwa ternyata kalau dari dulu dia belajar makan makanan ibunya, dia akan jadi lebih sehat. Dan pada saat itu dia mulai belajar membuka restoran gitu ya, dia ingat resep-resep ibunya dan ketika dia buka, ternyata ada banyak orang Amerika yang mau beli makanan dia. Apalagi makanannya plant-based, dari tumbuh-tumbuhan semua. Bahkan katanya dia belajar masak perut babi tapi dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga banyak orang yang datang dan makan makanan dia. Dari kisah ini kita belajar bahwa sebenarnya seperti halnya orang tua yang tidak tega, membiarkan anaknya datang ke sekolah dengan lapar, Tuhan tuh juga gak tega loh. Membiarkan kita menghadapi setiap masalah kehidupan kita dengan hati, pikiran dan juga tubuh yang kosong. Sehingga Tuhan senantiasa menyediakan bekal bagi kita untuk membuat kita itu cukup punya tenaga untuk menjalani kehidupan kita. Tapi kadang sikap kita seperti anak itu gitu ya. Kita merasa makanan kita kok beda sih dari yang lain. Kayaknya kalau tetangga sebelah makanannya gak ini loh Tuhan. Lebih enak kelihatannya, lebih bagus. Atau lebih cepat dicerna, lebih cepat kenyang. Kalau fast food kan katanya bikin cepat kenyang ya. Sehingga akhirnya kita membuang makanan itu. Tapi ternyata ketika kita membuangnya, kita sedang membuang kasih karunia yang sesungguhnya kita butuhkan. Oleh karena itu mari sejak hari ini kita merenungkan betapa baiknya, betapa berharganya, bekal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan marilah kita menghargai itu dan menerimanya dengan hati yang terbuka. Agar ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, kita selalu punya tenaga yang cukup bukan hanya untuk menjalani kehidupan tetapi juga untuk berbagi. Karena roti sorgawi yang diberikan kepada kita adalah roti yang tidak pernah habis dan senantiasa mengenyangkan jiwa kita. Amin. Terima kasih. 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 syafaat kami menyadari ya Tuhan bahwa diri kami terdiri dari tubuh pikiran dan juga jiwa sehingga pada hari ini kami mau belajar untuk bukan hanya memenuhi kebutuhan tubuh kami tetapi kami juga senantiasa mencari makanan rohani dan juga hikmat bagi pikiran dan jiwa kami ajarkan kami untuk selalu mencari kehendakmu untuk selalu menghargai setiap bekal yang Tuhan sediakan bagi pikiran dan bagi jiwa kami agar ketika kami menghadapi tantangan dalam hidup kami kami senantiasa bisa memiliki kekuatan yang cukup bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kami tetapi juga untuk berbagi hikmat dan juga berbagi hal-hal yang kami miliki kepada orang-orang yang mungkin mengalami pergumulan yang sama dengan kami hari ini kami juga teringat akan saudara-saudari kami dan para orang tua kami yang karena kelemahan tubuh tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami kami percaya kehadiran Tuhan yang disadari dan dirasakan akan memberi semangat bagi jiwa orang-orang yang sedang lemah tubuh ini oleh karena itu kiranya sebagaimana kami merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini biarlah orang-orang yang tidak dapat hadir dan beribadah bersama kami juga merasakan kehadiran Tuhan agar mereka diberi semangat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka di dalam kelemahan tubuh mereka juga untuk saudara-saudari kami yang mungkin dalam pergumulan oleh karena studi pekerjaan atau persoalan lain di tengah keluarga biarlah Tuhan yang menolong agar mereka senantiasa terbuka untuk diisi oleh hikmat dan juga makanan rohani dari Tuhan dan kiranya dengan itu semua mereka dimampukan untuk menghadapi apa yang menjadi pergumulan mereka dan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan hari ini kami juga mau terus berdoa bagi persekutuan kami di tempat ini ya Tuhan kiranya Engkau yang terus menolong kami agar kami dapat belajar menjadi saudara-saudari yang saling menopang saling mendukung saling mendoakan dan kami juga dimampukan untuk terus bertumbuh bersama melalui setiap kegiatan dan persekutuan yang kami lakukan dan ibadah-ibadah bersama di tempat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam perayaan kemerdekaan ke 79 kemarin kami telah belajar untuk mengisi kemerdekaan dengan cara yang bertanggung jawab dan biarlah kami juga terus menjadi warga negara yang berkontribusi untuk mengembangkan bangsa ini baik dengan hal-hal yang material maupun non-material juga ya Tuhan kami mau terus berdoa bagi dunia tempat kami tinggal kiranya Engkau yang menolong agar kami terus diberi hikmat untuk bisa hidup berdampingan dengan alam dan lingkungan sekitar kami ajarkan kami untuk mencari cara hidup yang terbaik dan seimbang sehingga kami pun dapat hidup dengan nyaman di bumi yang Tuhan percayakan untuk kami tinggali ini terima kasih ya Tuhan inilah doa yang kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat dan engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Kristus adalah sang roti surgawi yang mengenyangkan jiwa kita dengan berjalan bersama Kristus diri kita senantiasa merasa cukup sebab kita dilimpahi kasih karunia Allah yang membawa damai sejahtera kini saatnya kita mengungkapkan syukur kita atas makanan surgawi dan berkat-berkat yang kita terima melalui persembahan seperti ada tertulis dalam Masmur 96 ayat 8 berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya sambil mengumpulkan persembahan marilah kita menyanyikan dan merenungkan sudahkah yang terbaik ku berikan sungai yang terbaik ku berikan dan diker经-nya sang roti dan selamatkan merenungkan padang-kadang kami terbaik ku berikan yang terbaik ku berikan yani dan berikan kamu berikan dijari Dan ku lepaskan yang berkelu Sudahkah yang terbaik ku berikan Kepada Yesus tuanku Begitu banyak waktu yang teruang Segitimu di hatinya Setelah ku langkasihku pada Yesus Mungkin kajukulah hatinya Kenapa yang terhilang tak ku cari Dan ku lepaskan yang terlebih Sudahkah yang terbaik ku berikan Kepada Yesus tuanku 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 Terima kasih Terima kasih Yang memelihara hidup kami Terimalah persembahan kami ini Dan jadikan persembahan kami Sebagai sarana Untuk menghadirkan Dan mewartakan kasihmu Lebih luas lagi Bagi dunia ciptaanmu Amin Terima kasih Saudara-saudara mari kita meneruskan hidup kita Dengan bersandar pada tuntunan Allah Terima kasih Asa dan setia Pimpin kamu yang lemah Prodi sorga Prodi sorga Puaskanlah jiwaku Puaskanlah jiwaku Buaskanlah jiwaku Perangai hidup Menyembuhkan jiwaku Tak terjalanku Tak terjalankah jiwaku Tengah pria Bawamu Juru sama Juru sama Kau merisa hidupku Kau merisa hidupku Kau merisa hidupku Kau merisa hidupku Bagimu selamanya Bagimu selamanya Bagimu selamanya Tuhan memberkati engkau Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Haleluya 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 Amin